Sekarang ini generasi ciptaan dunia, menciptakan generasi baby boomer, X, Y, Z, Alpha. Bapak-Ibu bisa lihat dari kapan kita lahir, katanya kita masuk generasi yang baby boomer, saya dan Pak Dhani di sini, kenyawainya di mana saya nggak tahu. Kita lihat ciri-cirinya. Dari zaman saya dulu konvensional, kita masih mikirin masa depan anak cucu, generasi sekarang ini semakin tidak bisa lepas dari gadget. Fokus multitasking dan individual. Anak-anak kita tahu, sekarang kalau belajar bisa sambil dengerin musik, bisa sambil chatting, luar biasa. Kemudian generasi Z ini, sorry, Alpha, ini belum diketahui, tapi diramalkan, bahkan menjadi man-mascine generation. Saya membuat satu pola pattern seperti ini. Kita lihat segitiga ini. Segitiga kuning dan segitiga putih. Ada keluarga, ada gereja. Kemudian ada troli, belanja, dan ada dung. melambangkan penguasa atau state. Nah, dulu kalau kita lihat, generasi baby boomer mungkin peranan keluarga dan gereja itu cukup besar. Karena putih besar ini ya. Peranan pasar, penguasa lebih kecil. Dan seterusnya, akhirnya di generasi sekarang ini, peranan keluarga dan gereja turun. Bukan berarti kita nggak ngomong, nggak minta mereka ke gereja ibadah, tetapi mereka sudah tidak begitu peduli. Mereka lebih dikuasai oleh market dan state. Penguasa. Penguasa ini bisa melalui pendidikan, bisa melalui hal-hal lainnya. Melalui hukum, pajak, dan sebagainya. Contohnya di Amerika dan Eropa, anak usia 17 tahun, dianggap sudah dewasa, silakan keluar dari rumah tangga. Nah, ini menjadi challenge kita, gereja khususnya, bahwa generasi sekarang ini lebih dikuasai oleh, suka nggak suka, anak-anak kita. Bayangkan seberapa kita harus memberikan pemulitan kepada mereka, kalau tidak mereka dimulitkan oleh dunia ini. Itu saja mengenai generasi terakhir, kemudian dua minggu lalu saya juga melihat, saya terima WA dari beberapa, menanyakan mengenai, ini Gay Pride ya, masih ingat. Ini, saya bilang ini asal bikin aja, saya nggak tahu yang bikin siapa ini, ngawur, tapi disebarluaskan begitu saja, karena nulisnya juga nggak jelas ya. Lorem Ipung ini adalah kalimat konsep yang ada di desain-desain, kalau kita masuk ke desain. Kemudian Christian Fellowship, ini saya coba browsing juga nggak ketemu, Chorida dan sebagainya. Metiknya juga salah, July 1 TH, musimnya satu apa? ST ya, first. Jadi ini mungkin sekedar bikin desain, empat kemana-mana untuk mungkin kita terpengaruh. Oke, yang berikutnya dari Bu Indri, mengirimkan mengenai konsep atau pattern di akhir zaman ini, dari COVID-19 roadmap-nya, saya bilang ya Bu, secara konsep atau flow akan seperti ini. Apa yang terjadi dengan COVID-19 itu sudah jelas sekali, arahnya orang akan digiring, ke tujuan akhir, ke satu tatenan dunia baru. Oke, itu saja dari saya. terima kasih, saya kembalikan ke Pak Dhani, Pak Tim, atau Pak Lut. Silakan Pak Lut, boleh langsung. Terima kasih, Pak Ari. Ya, Pak. Salam. Suci Tuhan. Bapak-Ibu yang di Indonesia sudah siap rapture ya. Haleluya. Saya semangat sekali kalau hari Minggu pagi itu. Terima kasih, Pak Dhani, sudah saya kemarin, saya nggak ikut, tapi saya lihat siarannya di YouTube. Dan kembali ke modul A. Saya belum pernah ikut modul awal ini. Di Tuhan saya jadi bisa ikut sekarang. Dan untuk kronologi akhir jaman ini, saya melihatnya bahwa munculnya the last church in the last time. Ada gereja terakhir di waktu yang terakhir, yaitu di Wahyu Tiga. Wahyu Tiga ayat 14 ini. Tentang kepada jemaat di Laudikia. Yang mau saya garis bawahin di sini adalah gereja-gereja yang merasa begini. Aku kaya, yang ayat 17 itu. Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Ada satu ayat di sini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli atau aguraso. Daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Ya ini yang miskin merasa kaya. Dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Telanjang tetapi tidak merasa telanjang. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Yang tidak bisa melihat, merasa dapat melihat. Nah itu gereja-gereja di akhir jaman. Yaitu gereja-gereja di tempat kita sekarang, di jaman kita sekarang ini. Dan puji Tuhan, barang siapa kukasihi, iya kutegor dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini untuk gereja di jaman kita ini. Lalu aku berdiri di muka pintu dan mengetok rawo. Saya mau kasih artinya tentang aguraso itu tadi. Aguraso itu artinya to buy in the marketplace. Jadi ini adalah penginjilan, Bapak-Ibu. Kita harus membeli dengan harga, menginjil, men-transfer dari penjual kepada buyer. Itu adalah kita mengambil, kita merebut jiwa-jiwa itu dari setan, kita bawa kepada Tuhan Yesus. Kalau rawo itu artinya Tuhan mengetok pintu gereja ini, Bapak-Ibu. Pintu gereja di Laudigia itu diketok. Dan saudara, ngetoknya tidak pakai tangan begini, tetapi ngetoknya pakai pentung, saudara. Jadi gereja-gereja yang suam-suam kuku, gereja-gereja yang tidak memberitakan akhir jaman, gereja-gereja yang tidak mempersiapkan mempelai Kristus, siap-siap diketok pintunya pakai genter, kalau orang Jawa gitu, pakai genter, disodok-sodok, nggak dibuka, nggak karu-karuan jadinya. Nah, puji Tuhan, Pak Tim, dan Pak Dhani, Pak Hari, dan semuanya ini setia untuk terus mengajarkan jemaat tentang akhir jaman ini, mempersiapkan mempelai Kristus, dan Bapak-Ibu yang kita ini yang setia di dalam pengajaran akhir jaman inilah. Kita nggak akan diketak-ketak pakai genter, Bapak-Ibu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah di dalam kita. Kalau Tuhan Yesus sudah ada di dalam, tidak mungkin dia ngetok-ngetok. Karena apa? Karena ternyata di akhir jaman, ada banyak gereja yang memuji-muji Tuhan, yang berbicara atas nama Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesusnya ada di luar gereja. Nah, ini masalah kita, Bapak-Ibu. Saya berdoa, kita ini adalah gereja yang memuji Tuhan, dan Tuhannya ada di tengah-tengah kita, di dalam kita, bukan di luar pintu, dan mengetok-netok. Terima kasih, Pak Tim. Terima kasih, Pak Sir Lut. Ada 46 murid yang sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggoncang. Dan tolong kalau pertanyaan diketik kepada siapa. Saya wajibkan setiap murid buat satu pertanyaan. Kalau enggak buat pertanyaan, berarti belum siap rapture. Saya mau nanya langsung, Pak Tim. Mau langsung? Iya. Boleh. Tolong semuanya dicat ya, masing-masing dicat ya. Silakan. Mumpung saya masih ingat ini. Mau nanya Pak Lut. Boleh langsung, Pak Dhani? Boleh, boleh. Ke Pak Lut langsung. Silakan. Mau nanya ke Pak Lut langsung. Pak Lut, kalau begitu bagaimana dengan gereja-gereja aku dong? Kalau enggak ada yang tahu tentang tentang itu tadi. Masa kita ke gereja, enggak Tuhan Yesus di dalam, di luar semua orangnya. Apa peran roh kudus dong di dalam? Karena di gereja itu saya lihat masih gamang orang. Kalau kita sebenungan akhir zaman, apa itu akhir zaman? Apa itu rapture? Terus bagaimana? Gerejanya duyun-duyun, 300 orang ke gereja. Tapi Tuhan yang enggak ada di dalam. Piyeku, Pak. Aduh, gimana ini Pak Tim? Beberapa gereja tradisional, Pak. Saya juga kemarin barusan mendengar, ada hamba Tuhan yang bilang, Pak Lut, kita ini gereja enggak ngajarin akhir zaman, Pak Lut. Kita ngajarin apa, Pak? Yang ngajarin zaman sekarang ini? Saya jawab, kan zaman sekarang ini akhir zaman, Pak. Terus Biyek katanya enggak ngajarin akhir zaman, ngajarin zaman sekarang. Tapi zaman sekarang ini akhir zaman. Katanya, yaudah kita, yang penting hidup benar, persiapkan diri. Saya analoginya begini, kalau kita sekolah, yang penting kita sekolah saja, tapi ke depan kita enggak ngerti, kita mau endingnya ini mau apa. Kita enggak ngerti mau jadi apa, yang penting kita sekolah. Nanti bisa sekolahnya pindah-pindah, Bapak-Ibu. Sekolah dokter, habis itu dari sekolah dokter, sekolah bengkel, habis itu sekolah kelistrikan, jadi nanti jadi dokternya dokter yang aneh. Jadi Bapak-Ibu kalau enggak tahu akhir zaman, gereja yang tidak mengajarkan akhir zaman, itu seperti orang berjalan tanpa kita tahu di depan itu akan terjadi apa, akan ada apa. Jalan tanpa GPS, jalan tanpa petunjuk jalan. Yang penting jalan saja. Itu nyasar kemana-mana bisa jadi. Tapi kan jalannya benar Pak Lut. Jalannya di sebelah kiri, kalau di Indonesia kan di sebelah kiri kan. Iya benar jalannya, tapi enggak kemana-mana. Maksudnya, tapi enggak pada tujuan yang pasti. Jadi berdoa saja, Bu. Kalau gitu, untuk gembala, untuk ambat Tuhan. Pendeta-pendeta mesti didoakan juga. Jangan dikira pendeta-pendeta enggak perlu didoakan. Perlu didoakan supaya dapat pewahyuan, supaya dapat revelation dari Tuhan. Gitu, Bu. Kira-kira. Saya... Terima kasih, Pak Lut. Bu Epina Ginting, saya minta nomor WA gembalanya. Biar saya kasih undangan, nanti Pak Lut yang ngajar. Mungkin saya bisa bantu juga, Pak, ya. Saya tambahin dikit, Pak. Silahkan. Itu jadi, Bu Epina ini kan dari gereja Batakaru Protestan, ya. Ini gereja udah lumayan terbuka sih. Karena saya ada ngajar seminar air zaman berapa kali. Tapi gini, Ibu udah ikut ini, apa, detil, nah. Sekarang Ibu bikin karya tulis, Bu. Ibu Epina bikin karya tulis dengan dengan gaya bahasanya Ibu. Nah, kan Ibu kan nangani anak-anak muda. Nah, mulai dari anak muda dulu, Bu. Jadi, Ibu cerita yang simple. Misalnya, kronologa air zaman, Yesus akan datang dua kali, tanda-tanda yang gini. Ya, simple gitu. Jadi, dengan gaya Ibu, Ibu juga sebagai guru, kan. Nah, jadi dari anak muda itu, nanti pelan-pelan kita dorong ke atas, Bu. Karena saya lihat, semua yang ada di sini itu, Tuhan akan pakai untuk gerejanya masing-masing, organisasinya. Dan itu pasti, Tuhan akan dengar, Bu. Gitu, Bu. Jadi, Ibu bikin karya tulis, nanti langsung saya, apa, support, Ibu langsung bicara, di depan Pak Brahmana, di depan Ketua Klasis. Gitu, kira-kira, Bu. Dengan gaya bahasa Ibu maksudnya, dengan gaya bahasa karonya itu. Boleh aku caplok-caplok hasil-hasil kita pertemuan ini, Pak? Harus, Bu. Harus caplok-caplok, dan langsung bagikan sesuai dengan adat budaya, gaya bahasa. Iya. Oke, Pak. Oke, Pak Tim. Eh, Pak Denia, siap-siap. Pak Tim, saya boleh tambahkan ke Pak Bu Elfina. Iya. Iya, saya... Kita langsung mengalir aja, Pak. Tiga pembicara langsung aja, nggak usah lewat saya. Bang-bang-bang, kita langsung aja, ya. Bu Elfina, saya bikin bisnis sama dua teman, ya, terpisah. Ya, satu bisnis itu dengan teman, dia Sintua, Bu, dari HKBP Rawamangun. Satu lagi, teman saya, bisnis saya, satu lagi, Sintua, dari HKBP Cibugur. Nah, ini, dia sudah beli buku saya, yang HKBP Rawamangun, tapi dia bilang di gereja tidak diajarkan akhir zaman. Yaudah, saya nggak terlalu banyak bicara, saya pikir saya baru merintis bisnis sama dia, tinggal tunggu waktunya. Nah, kalau teman saya, yang Sintua, di HKBP Cibugur, dia terbuka. Ya, saya senang, yang saya sering share, tapi dia bilang, karena dia orangnya cukup frontal, dia nggak disenangi sama Sintua lainnya. Justru, dia terbuka sekali. Nah, dia bilang, saya akan masuk melalui anak muda, melalui sermon, melalui acara-acara mereka. Silahkan masuk, tapi jangan ke akhir zamannya. Bicara masalah motivasi, leadership, bisnis, dan sebagainya. Oke, silahkan. Ya, jadi saya akan diatur waktu untuk bikin acara sermon. Tadinya on-site, tapi nggak ada COVID, saya akan mulai dengan online. itu masuk dengan hal yang biasa saja, Bu. Ya, dengan masalah gereja, topik-topik gereja umum lah. Nah, itu kita akan masuk pelan-pelan. Ibu juga bisa, Bu, nggak usah terlalu paksa ke akhir zaman. Bicara aja masalah wanita bijak, krihat sejati. Nah, pelan-pelan kita sisipin tuh. Ya, dengan contoh-contoh yang terjadi sekarang ini. karena memang benar, banyak gereja yang masih menentang, ya. kapan tuh akhir zaman nih, mereka juga nggak terlalu peduli dengan hal itu. Itu share dari saya, Bu Elvina. Ya, terima kasih Pak Hari, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Atau mungkin yang di chat, Pak, yang kemarin ada, belum sempat dijawab, Pak. Sedikit aja saya hanya tambahkan, Bapak Ibu memang nggak gampang ya, kalau kita mau langsung brong dengan tema akhir zaman di gereja-gereja. Orang bilang ini ortodoks gini, wah, itu bukan hal yang gampang. Minta hikmat dari Tuhan. Pakai tema lain, tapi diselipkan, ya bagaimana roh kudus menuntun. Tapi ada juga berapa gereja yang memang sudah oke, siap untuk menerima berita tentang akhir zaman. Tahun 2016, ya, saya dan Pak Robi pelayanan di Menado, di desa-desa daerah-daerah. Ya, tapi itu campur, ada Gemim, ada Pentecosta, ada, ini juga pokoknya, ya, nggak semuanya yang karismatik. Tapi puji Tuhan, kami diterima luar biasa di sana, dan mereka memang kalau roh kudus bekerja dan sudah waktu Tuhan, itu luar biasa. Jadi kita doakan aja buat gereja kita. Tuhan siapkan hamba-hambanya. Ya, ini masa penuaian, ini luar biasa. Pasti, mereka akan, Tuhan, dengan cara Tuhan, kita akan dipakai semua yang ada di sini nih. Ayo, makanya belajar sungguh-sungguh. Ya, untuk memasuki di sana, mungkin nggak harus di, membar besar, tapi lewat persekutuan, cool, lewat ini, kita bisa menyampaikan berita tentang akhir saman. Nah, kami masuk di situ, satu gereja Pentecosta besar sekali. nah, itu, wah, itu memang berapa kilo dari kota Manado, ada 4 jam kami ke sana itu. Nah, sampai di sana, begitu selesainya, apa mereka bilang? Ini pakai bahasa Manado, odo ibu, eh, bapak pendeta dan ibu pendeta, odo, tempo apa lagi, datang kemari, kang, ke orang PHU, setorang yang nggak tahu, kalau soal akhir saman ini, ajar akang petorang, dia bilang, tempo kapan datang lagi petorang di sini, amurang ke atas sana. Iya, saya bilang, iya berdoa, makanya setelah pandemi, kami rindu, ya, makanya, bapak ibu, ayo semuanya, ya, kita berdoa untuk daerah-daerah kita, keluarga, saudara kita, mereka itu sebenarnya, sudah haus, mereka sudah tahu sebenarnya, saya percaya, cuma belum, ya, bagaimana ya Tuhan, nanti menerobos mereka, untuk tahu sebenarnya ini air saman, dan mereka tahu berita itu yang sebenar-benarnya, dan mempersiapkan mereka, ya, jadi itu saja, bapak ibu, mari kita andalkan Tuhan, kita doakan gereja-gereja, doakan, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan, bahkan kita semua ini yang sudah belajar, saya percaya, semua sudah pintar ini, ya, ayo persiapkan diri, kita percaya Tuhan akan masuk, juga di mereka, dan juga mereka akan mendengar berita ini, dan memang ini sudah air saman, dan mereka perlu dengar itu, itu saja yang saya mau sampaikan, mereka haus semuanya, ayo, di daerah-daerah, dimanapun, ya, nanti Tuhan yang bekerja, luar biasa, itu saja Bapak Ibu, Tuhan berkati, ya, saya penasaran hanya, ini satu gereja yang belum pernah sehut, itu HKBP, ya, tapi teman saya ada yang mau undang di Medan, nanti setelah pandemi ini kami akan kesana, kalau kayak GPIB, gemin, gemis, gemit, ya, itu sudah, masukin juga itu berita air saman, tapi HKBP ini yang memang tidak gampang ini, tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, ada waktunya, ya, khusus mereka cari hamba-hamba Tuhan, tentang air saman, itu iman kami, iman saya, amin Bapak Ibu, persiapkan diri kita semua, menyampaikan berita ini, di gereja mana saja, ya, waktunya, seperti tadi Pak, ini bilang Pak Dhani, ya, belum ada rapture, sebelum ada, ini, apa-nya, ini reformasi, lawatan Allah ini, nah, itu, ayo, Tuhan berkati, ayo, dengan iman kita, hadapi dengan iman, ayo, percaya mereka dilawat, itu saja, itu saja Pak, ya, silakan, Bu Chris, apa, jadi gini Bapak Ibu, untuk pertanyaan, kayak New World Order, tatanan dunia baru, nanti langsung, udah, ke Pak Hari Purwoko ya, lalu, kalau untuk, gereja, untuk jemaat, itu bisa ke Pak Lut, untuk, akhir zaman, yang lain-lainnya, nanti ke saya, silakan, yang ada dulu, bacain Chris, ya, mau yang dari kemarin, atau yang hari ini, ada juga, hari ini yang pertama kali, Bu Hilda, Bu Hilda Puspita, nanya, baca, pada ini, saya ada membaca, satu artikel, bahwa urutan, peristiwa kedatangan Tuhan, kali kedua, adalah pengangkatan, antikris muncul, baik Allah ketiga, dibangun, antikris masuk, ke baik Allah, dan menyatakan dirinya, sebagai Allah, setelahnya, baru Tuhan Isus datang, kedua kali, dan memerintah seribu tahun damai, bener kah Pak? Bener, jadi gini Bu, nanti di, apa, pelajaran itu ada di modul A4 ya, tentang petazaman, nah jadi, nah ini Pak, jadi setelah rapture, itu, ada cikal bakal antikris, dia belum jadi antikris, kan tujuh tahun ini, tujuh tahun adalah masa, perjanjian antikris dengan Israel, atau masa kesusahan Israel, tujuh tahun dari kitab Daniel, ya, jadi Bapak Ibu, ini Pak, saya pengen cerita akhir zaman, dari mana ya, dari kotbah Yesus aja dulu, matis 24, coba diulang-ulang, ini Tuhan bilang mau datang, ini tanda-tandanya, atau dari Lukas 21, lebih keren itu, karena ada pandemi di situ, ada bulan darah, di badmun, ada orang mati ketakutan, pokoknya ditakut-takutin aja, gitu nanti kan, pokoknya kalau akhir zaman itu, mulainya takut-takutin aja, selama-lama dia bingung terus, mesti apa yang kulakukan, selebihnya terserah Anda, oke, jadi, yang setelah rapture, pengangkatan, masuk 3,5 tahun pertama, ini adalah masa Israel, ya, gimana Israel ini nanti dibantu oleh, tanda kutip, calon antikris ya, belum jadi antikris, karena antikris itu 3,5 tahun, bu, dia 3,5 tahun kedua, baru muncul, oh orangnya sosoknya itu, tetapi ini masih kekuatannya, mungkin masih negara, atau satu lembaga, dengan dukungan dia, maka Israel bisa memohon baik Allah ketiga, karena untuk memohon baik Allah ini, urusannya politik, menghadapi orang-orang muslim, menghadapi dunia Arab, wah itu complicated, nah, makanya ini di beliang juruselamat palsu nih, dia bisa jadi juruselamat, raja damai, pendamai, ya, niru Yesus, nah, setelah baik Allahnya berdiri, dia melakukan 3,5 tahun pertama itu, ritual, seperti di perjanjian lama, nah, lalu di pengangkatan pertengahan ini, ini sebenarnya pengangkatan gereja lengkap itu, di mid-tribulation ya, karena ada Yahudi, dan non-Yahudi Kristen, the one new man in Christ, itu, Ephesus, jadi 144 ribu orang Yahudi, plus orang-orang Kristen yang tertinggal, yang non-Yahudi, ini rapture, nah, mereka setelah diangkat, baru si anti-Krist menyatakan diri, nah, ini 3,5 tahun kedua, di situ tetap ada, hamba Tuhan yang berseru-seru, yaitu Musa dan Elia, nah, di puncak daripada 3,5 tahun kedua, inilah, nanti orang-orang yang dipenggalak kepala, mereka yang martir, itu rapture, post-tribulation, dan juga Musa, Elia juga terangkat, lalu baru masuk, 7 cawan murka, wahim 16, nah, pada 7 cawan murka, puncaknya adalah perang Armageddon, nah, di perang Armageddon ini, Yesus dengan, orang-orang kudusnya, kita semua yang sudah terima mahkota, yang sudah pestakan anak domba, turun, mengalahkan kerajaan dunia, lalu Yesus injak kaki di Bukit Saitun, lalu mendirikan kerajaan seribu tahun, ya, gitu apa, ketah zamannya begitu, jadi apa yang Ibu tadi tanya, itu benar? Pak, boleh satu lagi Pak? Silahkan. Karena kan selama ini, pemikiran saya gini Pak, ada beberapa dengar juga ya, dari Adana Mbak Tuhan, bahwa, baik, baik suci itu, dibangunnya, pas zamannya kita ini gitu loh, sebelum pengangkatan, itu nggak benar ya Pak ya, karena kan ada, ada isu ini, isu itu, makanya, tadi saya perlu tanya, konfirmasi itu Pak, karena di pikiran saya sih, baik Allah yang ketiga itu, dibangun sebelum pengangkatan, gitu Pak. Ya, baik Allah dibangun, sesudah pengangkatan, Bu, karena selesai masa gereja, gereja selesai, jadi ke pengangkatan, pray, tribut itu, sebesarnya masa gereja, masuk masa Israel. Nah, di masa Israel inilah, baik Allah berfungsi lagi, baik Allah yang dulu dirobohkan, tahun 70 ini berfungsi lagi. Oke, terima kasih Pak. Ya, lanjut, Bu Chris. Oke, untuk pertanyaan yang dari, kemarin, itu dari Ibu Leni, Shalom Pak Leni, mau tanya, firman Tuhan berkata, jadikanlah bangsa muridku, kalau kita sudah memberitakan, injil ke muslim, dan jika orang tersebut, terima Tuhan Yesus, selalu dibaptis, dan orang tersebut mati, dan dimakamkan dengan adat Islam, dimanikan, dan disolatkan, terus yang menjadi pertanyaan saya, gimana dengan roh, orang tersebut di akhir zaman, apa termasuk murid Yesus, atau masuk Ismail Pak? Ini Pak Lut, boleh jawab nih Pak, orang sudah bertobat, sudah terima Yesus, sudah lahir baru, tapi, keluarganya menguburkan, cara Islam, disolatin lagi, gimana nih, apakah mengalami rapture? Iya Pak, kalau mau kan diguburkan, kan yang mati juga gak tahu, yang mau digubur, dengan cara apa lah, mau diupacarain cara apa, gitu kan, yang menentukan kita selamat, atau tidak, bukan cara kita dikubur, atau dibatar, atau di apa, gitu, tetapi selama kita hidup, kita mengaku dengan mulut kita, dan percaya dalam hati kita, kita declare, nah itulah keselamatan itu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan juru selamat, itu sangat basic sekali, untuk kepercayaan kita, kan kita juga gak pesen kan, nanti kalau saya mati, orang itu mungkin juga gak pesen, kalau mati dikubur, jangan disolatin, apa di apa, gitu kan, gak pesen, saya percaya, dia tetap miliknya Tuhan, gitu Bu, mantap, jadi iman yang menyelamatkan, pertanyaan berikutnya dari Pak Kal, mohon tanya Pak, di Alkitab dikatakan, kalau darah korban dipercikan ke mesbah, pemikiran saya berarti, mesbah Tuhan itu berlumuran darah, dan ruangannya pasti bau habis ya Pak, bener gak Pak? Iya Pak menjawab tuh, Pak menjawab tuh, enggak ini pertanyaan anak sekolah minggu, pernah kayak gitu, kan bicara tabernacle ya, wah itu dioleskan darah terus, dioleskan darah terus, tiap hari lagi, ya dipercikkan darah ini, bau amis itu, kok kuat ya imam besarnya, tapi saya jawab begini, ini darah ini setelah menjadi, apa untuk upacara, jadi dikuduskan, harus ingat ya, di dalam bite suit itu ada dupa, dupanya 24 jam juga, jadi wangi, ya dupanya wangi, kemudian minyak urapan juga, ya apa namanya, dan ini kan di, apa namanya, dicampur dengan minyak ya, jadi diurapin, minyak urapannya wangi banget itu, ada berapa, 11 campuran ya, kalau Anda yang ikutin di, diulang apa, di keluaran 33 Pak, pernah saya lihat itu, cara bikinnya itu, wah semerbak, ya itulah bahasanya, mungkin Anda mau nambah, nggak terlalu penting sih, udah nggak ada soalnya, tetapi nanti 3,5 tahun pertama, akan berlangsung lagi upacara itu, karena di Daniel 9, ayat 27, raja itu menghentikan korban sehari-hari, jadi 3,5 tahun pertama itu, akan terjadi lagi upacara ritual Yahudi, tiap hari korban bakar, apa, bakar korban, sampai nanti di pertengahan 7 tahun, raja itu, si Antikris menghentikan, upacara Yahudi, korban, dan dia, membuat upacara ritual satanisme, oke, saya kira jawabannya gitu aja deh, lanjut, lanjut, pertanyaan berikutnya dari Ibu Sudarshi, Ibu Sudarshi mau bertanya langsung? ya boleh, ya silahkan Bu, Pak Dani ya Bu ya? Pak Dani atau Pak Lup ya? Pak Ari sepertinya sih, karena tatanan dunia baru, itu, saya belum paham itu Pak, mau nanyanya juga, bingung sebenarnya, gimana itu gitu? Dalam kitab apa Pak? Jadi Pak Dani, tatanan dunia baru itu bagaimana ya Pak, terus dijelaskan dalam kitab apa? Mungkin Pak Hari bisa bantu kali? Ya, saya jelaskan dulu, itu pelajaran di modul B ya Bu ya? Jadi masih modul B, jadi situ, dari kitab Daniel, tapi kalau mau tahu garis besarnya boleh juga, jadi kalau ditanya-jawab hari minggu ini, apa aja boleh ditanya, mungkin Pak Hari bisa kasih garis besar, sambil kita, perimain ya, jadi tiap minggu itu ada informasi tentang globalisasi, babel, kalau tatanan dunia baru itu, simpelnya gimana menjelaskannya? Silahkan Pak Hari. Baik, kita buka di kitab kejadian, kejadian 11 ya, langsung buka di sini, kejadian 11, ini ayat 1, ada pun seluruh bumi, satu bahasa, dan satu lengkatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur, mencumpai tanah datar di tanah siniar, lalu menetaplah mereka di sana. Ya, kalau di ayat 10, mereka ini siapa? Yaitu Nimrod ya, Nimrod dan, pengikut-pengikutnya Nimrod adalah orang yang pertama kali berkuasa di dunia ini. Ayat 3, mereka berkata, seorang padang lain, marilah kita membuat batu bata, dan membakar yang baik-baik, kalau bata itu dipakai mereka sebagai batu, dan tergal-galah sebagai tengah liat. Ayat 4, juga kata mereka, marilah kita dirikan di kita sebuah kota, dan dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak di bumi. Ayat 5, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan ia berfirman. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka, mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Nah, jadi, roh pemberontakan dari Nimrod, arti kata Nimrod adalah pemberontakan. Alih-alih Tuhan memerintahkan dalam kejadian 2, kejadian 1 kejadian 2, bahwa manusia harus terserak di seluruh bumi, menguasai bumi ini, oleh Nimrod akan dikumpulkan dalam satu kota, dan khususnya dalam satu menara. Tujuan pemberontakan Nimrod, menentukan seluruh dunia pada waktu itu, kemudian menerikan satu menara, yang puncaknya sampai ke heaven, kalau di sini ke tangan ke langit, tapi dalam bahasa Inggrisnya ke heaven, ke surga, kemudian mereka mencari nama, mencari nama dalam bahasa lainnya, to be famous, supaya mereka terkenal, dan mereka mencuri kemudian Tuhan, dan kemudian mereka mengantisipasi, khususnya Nimrod, supaya tidak terjadi serif. Pada saat terjadi banjir atau air bah yang kedua, mereka sudah aman. Mereka mendirikan sendiri satu tempat perlindungan, di luar rencana Tuhan. Itu adalah roh pemberontakan pertama, yang terus melambat sampai sekarang, tokoh Nimrod menjadi tokoh yang disembah sebagai dewa, dewa Baal, dewa Dagor, dan sebagainya. Lambang dari Bealzebub, kemudian istrinya Semiramis menjadi lambang dari Dewi, Dewi Asitoret, Dewi Artemis, dan yang lain-lainnya. Nah, konsep penyatuan dunia ini sudah ada sejak kejadian, dan Tirmantuan sendiri mengatakan, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Jadi, mulai saat itu, mulai sampai saat ini, mulai muncul namanya kolonialisasi. Bangsa kuat, negara kuat menjajah negara yang lebih lemah untuk mengeruk kekayaan alam mereka. Dari kolonialisasi, muncul penyebaran agama, kemudian sekarang ini adalah globalisasi, yang menyatukan seluruh dunia dengan sistem perdagangannya. Mereka akhirnya memutuskan mata uang internasional yang dipergunakan untuk perdagangan paling atas adalah Amerika, US Dollar, kemudian Pound Sterling, Euro, Yuan, kemudian Yen. Itu yang dipergunakan. Dan bahasa internasional satu dipergunakan, yaitu bahasa Inggris. Nah, sudah mulai ada arah ke sana. Dan sekarang ini seluruh dunia dalam keadaan berdiri masing-masing, dan ada satu kerinduan. Oke, kita kumpulkan, kita mendirikan satu pemerintahan baru dengan satu mata uang, satu sistem politik, satu sistem ekonomi. 21 sistem mudaya, sosial, dan semuanya. Jadi ide ke arah dunia yang baru itu menjadi mimpi setiap pemimpin-pemimpin negara, termasuk Paus, yang merindukan satu dunia baru, yang bisa dikontrol secara terpusat, dan mereka bisa mengikuti semua arahan dan semua perdemahan yang ada. Nah, itu jadi arahnya ke sana. nanti puncaknya adalah di pertengahan masa Aniaya, di mana Antikris muncul. Ya, seru dunia nanti akan ditutup bersatu, melihat kepada Antikris sebagai si pesan penguasa tunggal. Itu jawaban dari saya. Saya tambahkan sedikit, Bu, ya, tentang ini. Saya mau share ini. Saya pernah bagikan ini di tempat lain. Sekarang ini ekonomi dunia itu sedang diperebutkan sebenarnya. Ini yang pertama, The Economy of Francesco, tadi yang disinggung oleh Pak Hari, ini adalah kekuatan Katolik. 2 miliar lebih orang Katolik. Dan sekarang ini, ini sebenarnya mulai pada waktu bulan Maret 2020 kemarin, saya diundang untuk hadir dalam launching ini. Tetapi akhirnya ditunda bulan November karena COVID-19. November juga nggak terlaksana. Akhirnya mereka launching dengan virtual akhirnya. Jadi sudah launching ini. The Economy of Francesco ini. Ekonomi Francesco ini adalah ekonominya Paus Francesco, konsep-konsep beliau. yang berdasarkan dari Laudato Si. Laudato Si itu adalah surat Paus kepada dunia. Tentang climate change, tentang environmental itu, lingkungan hidup, seperti itu. Jadi dari Katolik memang menggagas itu, salah satunya adalah ekonomi Franciscus. Yang kedua, yang tengah, Bapak-Ibu tahu gambar apa itu? Bola dunia. Iya, itu bola dunia. Kabah. Kabahnya di tengah itu. Itu adalah OKI, Bapak-Ibu. Organisasi Kerjasama Islam. Mereka juga sedang, sudah lama dan sampai hari ini dan akan terus berjuang, supaya Kabah ini Islam menjadi pusat perekonomian dunia. Dan yang ketiga adalah The Great Reset yang selalu diajarkan oleh Pak Hari. The Great Reset ini adalah kaum-kaum think tank, pemikir-pemikir, dan para konglomerat yang akan meriset dunia ini supaya apa? Supaya ekonomi dunia ini selamat. Kalau mereka bilang menyelamatkan ekonomi dunia, saya dengarnya, Bapak-Ibu, supaya pundi-pundi kapitalisme selamat. Saya dengarnya begitu. Jadi uangnya mereka yang selamat. Uang Bapak-Ibu, hidup Bapak-Ibu, bukan menjadi prioritas. Gitu kira-kira. Jadi jangan senang hati kalau mereka bilang kita selamatkan dunia, kita selamatkan ekonomi dunia. Enggak, Bapak-Ibu. Mereka mau menyelamatkan pundi-pundi kapitalisme. Ini yang terjadi sekarang ini, Bapak-Ibu. Saya mau kasih lihat juga yang sedikit tentang Nimrod tadi. Ini dia, Nimrod. Nimrod itu tidak ngajak membuat bubble, tidak mengajak membuat menara untuk awal-awalnya. tapi yang diajak adalah mari kita buat batu-bata. Batu-bata itu apa? Batu-bata itu adalah sama, simetris ukurannya, bentuknya, modelnya sama. Batu-bata itu. Jadi Nimrod berjuang untuk membuat semua manusia di dunia ini sama supaya gampang dikontrol. Dan akhirnya terus dia lalu dengan batu-bata ini, dengan manusia yang sama ini, pikirannya sama, semuanya sama, dibilang begitu. Lalu mendirikan kota dan menara Babel itu artinya the centralized control itu tirani dunia. Dan filosofi menara Babel adalah based on taking from people. Ngambil sebanyak-banyaknya, memeras sebanyak-banyaknya dari rakyat, dari manusia. Begitu, Bapak-Ibu. Beda dengan model tatanan baru yang ditawarkan oleh Abraham. Dari Tuhan. Manusia itu seperti batu, unik, berbeda-beda, tidak boleh disamakan. Batu itu diciptakan Tuhan. Sementara batu-bata dibuat oleh manusia. Model Abraham itu dikontrol oleh Tuhan melalui orang-orang kudusnya based on giving, not taking. Jadi memberi. Memberi-memberi, bukan mengambil. Bukan mengambil. Based on creating, mencipta, dan membuat. Menciptakan sesuatu. Dan lalu not consuming. Filosofinya adalah bagaimana saya bisa memberkati orang lain. Itu filosofi ekonominya Abraham. Begitu, Bapak. Tatanan baru. Mari, makanya kita berjuang sekarang ini dengan model Abraham, dengan bukan model Nimrod. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Pak Hari. Tuhan berkati. Tuhan berkati. yang bisa, mungkin bisa jadi referensi untuk ditonton. Tapi itu film-filmnya sudah lama semua. Tahun 1970-an, 1980-an, kayak Thief at the Night, terus The Mark of the Beast, terus apa-apa lagi. Tapi banyak sih. Cuman, kalau, misalnya kalau untuk ditonton anak-anak muda sekarang, kayaknya udah old passion, udah ketinggalan. Apakah ada referensi film terbaru, Pak, untuk generasi sekarang? Karena kan misalnya generasi sekarang ini bisa dibilang gadget banget, kan? Dan mereka juga bisa pelariannya suka nonton, gitu. Untuk memahami, memberikan pemahaman, pemahaman lebih lagi mengenai kezaman kepada mereka, Pak. Thank you, Pak. Oke. Doakan ini ya. Ada beberapa film yang lagi kita edit sama Pak Tim. Nanti ada di akhir zaman terkini di YouTube. Nah, jadi filmnya panjang. Misalnya satu jam, kita bikin 15 menit, 15 menit, 15 menit. Jadi poin-poinnya apa saja, udah agak lebih modern. Memang film yang jadul-jadul dulu, ya, jamannya teman tahun 60, eh, tahun 70, orang nonton zaman sekarang nggak masuk akal. Dan kedua, di situ lebih banyak nakut-nakutin kalau nggak diangkat dianiaya anti-Kris. Sebenarnya tujuan kita diangkat bukan supaya lupu dari anti-Kris, tapi lupu dari masa murka. Ya, udah doain dulu, bikin jadi PR ya. Jadi nanti kita bikin list film-film air zaman ya, kalau yang bioskop ya left behind itu yang. Itu juga film lama kan, left behind yang si siapa? Nggak, pasti. Tiga tahun yang lalulah, 2017 lumayan. Tapi nggak rohani, apa, pelajaran ayatnya kurang gitu maksudnya. Ya, maksudnya, kalau untuk generasi, sekarang kan kalau untuk kita mau ngajarin ke generasi anak muda yang bisa dibilang generasi R, generasi Z yang memang gadgeting banget gitu. Karena mostly mereka sebagian besar waktunya bisa dibilang di depan gadget. Entah itu nonton, entah itu main game, apalagi kalau anak-anak, jujur saya anak-anak punya, punya murid les tuh, mostly di depan gadget tuh nonton gitu loh. Apakah ada, apalagi untuk anak-anak kecil, anak-anak kembali. itu Pak Tim yang dapet hikmat tuh. Minta tolong anak buahnya, itu dicuplik-cuplik. Jadi diambil 10 menit, 15 menit, poin-poinnya. Jadi saya kasih pendahuluan, saudara, sebenarnya kita akan menyaksikan gini, terus Pak Tim kasih penutupnya. Kita kan barusan belajar ini, sikapnya ini. Atau gantian Pak Tim yang penuh. Bukan. Kami udah rekaman itu, cuma belum saya cek apa udah di-upload belum di apa, di Youtube kita. Nanti kita kabarin. Banyak ini. Oh, ini Pak Tim ini produktivitas tinggi, hapas semua. Dikerjain. Saya aja sampai gak inget tadi pagi ada di AINews. Udah gak inget tanggal. Oke, silahkan lanjut. Maaf Pak, dan saya malah lebih suka itu Pak. Karena saya, anak-anak murid saya, apalagi seperti sekarang ini, belajar PJJ itu, belajar jarak jauh itu. Anak-anak saya suruh nonton film aja Pak. Jadi minta tolong nanti dikirimin saya, tadi Japeri saya aja judul-judul filmnya Pak. Jadi saya suruhan anak-anak nonton film berjam-jam, gak apa-apa. Dari situ nanti saya berikan tugas gitu loh Pak. Saya lebih mengenai itu kayaknya Pak. Saya lebih mengenai itu kayaknya memberikan tugas karena anak deh. Makasih Pak Dan. Ada film-film 21, bioskop, judulnya gathering. Saya pernah putarkan cuplikan-cuplikan juga. Nah, tapi aneh di Youtube belum ada tuh. Nah, tapi kalau kita upload ya lumayan tinggi. Ya, coba doakan nanti kita bisa ambil yang penting pesan-pesannya itu jadi gak bertit-tit. Karena di beberapa film tuh banyak ngobrolnya juga. Oke, itu PR. Ya, lanjut. Terima kasih Pak Dan. Tambahin Bu Chris. Memang kalau film-film yang semacam left behind itu udah ada ya. Saya juga sangat menyayangkan kita kekurangan orang-orang Kristen yang kreatif ya. Yang bisa menciptakan film-film yang nembus ke Hollywood. Karena memang kayak lewat Hollywood itu semua di kontrol ya. Kita bersyukur untuk si Mel Gibson yang bisa masuk ke Hollywood dengan filmnya Passion of the Christ. Masa dia akan ada sequel-nya film tersebut. Kita doakan saja. Tapi jujur kalau film seperti itu pasti anak muda gak tertarik. Ini kalau kita bicara Passion of the Christ bicara tentang baby-baby anak muda gak tertarik. Nah, memang bagus yang left behind secara narasi ceritanya. Nah, itu kita gak ketemu. Ada beberapa film-film yang di layar lebar itu seperti Contagion yang banyak dikaitkan dengan COVID-19. Itu pemain-pemainnya top semua. Itu juga bisa sebagai referensi walaupun tidak ada firman Tuhan ya. Yang mengingatkan bahwa apa yang terjadi dengan COVID itu sudah ada di film-film sebelumnya. Kemudian film zombie World War Z. World War Z itu Brad Pitt yaitu salah satu film zombie yang terlaris. Itu yang menariknya adalah bagaimana melawan zombie dengan cara menyuntikkan virus ke tubuh. Jadi ternyata ada lab-lab itu di Israel yang sudah bikin virus flu, virus diare, virus macam-macam. Jadi ternyata virus itu begitu disuntikkan ke tubuh maka zombie tidak berani mengganggu kita. Jadi ideanya adalah memang ada lab-lab yang bikin virus. Dan bukan tidak mungkin nanti di akhir zaman ini akan ada bio-weapon, senjata-senjata perang yang menggunakan virus itu aranya ke sana. Kemudian film kayak Eye in the Sky yang mengontrol negara-negara lain dengan drone itu juga bisa menjadi satu referensi bahwa kita sedang dikontrol seluruh dunia ini. Banyak film-film yang menggunakan internet, banyak sekali film menggunakan internet yang mengontrol umat manusia. Itu juga kita bisa gunakan bahwa sekarang dunia sedang dikontrol oleh kekuatan lain. Nah, kemudian kayak film The Mark The Mark itu juga bicara masalah 666. Tapi filmnya saya lihat dalam ceritanya kurang begitu bagus ya. Sayang sekali. Benar kayak film Resident Evil itu juga ada satu perusahaan namanya Umbrella Corporation yang ingin menguasai dunia dengan menciptakan kekacauan, perang, dan sebagainya. Itu sebetulnya semua sangat relevan dengan apa di zaman ini. tidak menakut-nakut secara langsung membuat keseruan karena itu seperti fiktif, tapi sebetulnya itu terjadi saat ini. Nah, kalau film-film yang tadi cuplikan-cuplikan itu di Youtube banyak, bagus-bagus. Seperti The Great Tribulation itu ada, kemudian Nesang Kakala ke-7, Menteri Alah ke-7, Cahun Murkala ke-7 itu bagus-bagus. Dicuplik dari semua film-film Hollywood dimasuk-masukin potong-potong bagus sekali. Nah, tapi terus terang sejak yang waktu kita di blog itu Pak Dhani ya, saya jadi agak ragu-ragu film di sini, kalau itu lewat Youtube. Jadi katanya Youtube kalau pernah keluar, kemudian kita masukkan di acara kita, nanti acara kita kan juga keluar di Youtube ya, terus secara sistem akan baca, oh nih filmnya Youtube kok dikeluarin lagi di acara ini. Kayak kita kena royalti. Nah, saya masih ragu-ragu untuk meluarkan film di situ. Nah, tadi kalau Pak T memang ada bencana bikin-bikin film, mungkin lebih baik jangan ke Youtube dulu. Ya, gunakan untuk kalangan terbatas, supaya kita malah lebih leluasa untuk mengedarkannya. Tapi kalau untuk anak-anak kan mereka lebih banyak ke Youtube, Pak. Betul. Tapi itu Youtube Kids atau Youtube yang umum, mereka lebih banyak ke Youtube gitu loh. Jadi, ya gimana ya, kayak kemarin sempat pas, mau pas Pasca itu yang pas Jumat Agung, mamanya sempat puterin cuplikan The Passion of the Christ kan. Terus besoknya ngelesa masanya nanya, Miss, why Jesus is beaten? Why Jesus is being hit by the people gitu, by the soldiers, why the blood is so many. Jadi, dari situ kita mulai bisa menjelaskan oh, bahwa Yesus itu dipukul, disiksa gitu, adalah untuk menanggung dosa-dosa kita. Jadi, dia seperti itu untuk menebus kita. Jadi, dari situ kita bisa masuk ke pelajaran untuk memenangkan jiwanya anak ini gitu, memenangkan anak ini gitu. Nah, kalau untuk akhir jaman sendiri kan misalnya, saya belum nemu gitu yang buat anak-anak, either kartun atau orang. Karena kalau untuk anak-anak sih, being honest, they like cartoon most gitu kan. Nah, kebanyakan adalah yang saya lihat mereka lagi tergila-gila dengan yang namanya Roblox. Games Roblox. Padahal Roblox itu one of my students said that Roblox is a good game but also bad game. Karena Roblox juga ada mengajarkan tentang mencuri. Terus ada juga dia harus menjaga bagaimana agar rumah itu, rumah yang dia punya, dia harus jaga supaya rumah itu tidak dikemasukkan maling dan tidak bisa dicuri. Kalau untuk itu kita bisa kasih pelajaran, bisa kasih pengertian bahwa ya inilah Tuhan Yesus yang jaga hati kamu. Hati kamu itu rumah kamu. Jadi, tidak bisa pencuri itu tidak bisa datang kan. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus. Siapa pencuri itu? Pencuri itu Iblis. Dia mau curi damai kamu. Tapi tidak bisa masuk karena ada Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan Yesus penting. Mau tidak kamu terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juri selamat kamu? Jadi, dari situ kita bisa masukin. Makanya saya bilang adakah film-film yang bisa merangsang kita menjelaskan anak-anak seperti ini? Karena saya bergeraknya dengan anak-anak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kayaknya sih belum ada atau kita mesti rajin carinya di YouTube. Tapi kalau sudah dapat di YouTube silakan kita bagikan ke mereka. Tidak apa-apa. Tapi jangan dimasukkan ke webinar seperti ini dan webinar ini siarkan lagi dengan YouTube. Ke YouTube. Itu akan kebaca. Tapi kalau webinar ini tertutup untuk kalangan terbatas kita pasang YouTube. Tidak apa-apa. Silakan. Mungkin ada di YouTube. Saya juga belum dapat. Oke. Terima kasih, Pak. Jadi, ini PR juga saling membantu. Sekaligus ini yang di YouTube Bapak-Ibu. Mungkin ada pertanyaan. Silakan chatting memang tidak dinyalakan tapi nanti bisa ditulis di bawah. Kita akan jawab. Jadi, semua list film-film ini lagi saya data. Jadi, memang kalau ada memang kita bisa download dulu juga untuk nanti ada yang diedit. Karena film-film akhir zaman yang bagus justru dari kelompok-kelompok yang menyesatkan. Ya, teman apa. Bagus-bagus penampilannya, penyajiannya. Tapi ujungnya Pak Dani Fruzen. Mungkin Pak Lut bisa bantu sambil nunggu Pak Dani Fruzen. Baik. Tadi juga ada yang bertanya untuk bagaimana menjelaskan akhir zaman kepada anak-anak. Selain dengan film-film, memang film-film kita masih sangat minim. Saya melihatnya dari keluarga kita sendiri. Dari masing-masing kita, dari orang tua. kan kita paketnya di Eropa ini, kalau di Eropa ini, kita anak-anak ini memang nggak diajarin tentang semua yang kita ajarkan di sini. Misalnya gitu. Jadi, mau nggak mau orang tua yang pegang peranan. Untuk Indonesia, karena mayoritas juga adalah dari agama seberang, sekolah-sekolah rasanya juga tidak maksimal. Jadi, selain nunggu film-film itu dibuat dan di-launching, kita dari rumah mau nggak mau. Pilar pertama rumah, pilar kedua gereja. Jadi, gereja-gereja, kita ngomong sama teman-teman di gereja, sama gembala-gembala di gereja. Karena begini, Bapak-Ibu, kalau kita tidak ngajarin akhir zaman, itu seperti membaca buku nggak lengkap. Alkitab itu bukan tentang buku masa lalu dan masa kini saja. Tetapi, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Itu satu buku, Bapak-Ibu. Kalau kita membaca satu buku, nggak mau bagian terakhirnya, pengetahuan kita cuma dua per tiga jadinya. Kita cuma membaca masa lalu, semua tentang kitab Musa 5 itu, lalu kitab para nabi dibaca semua, lalu Injil, sampai surat-suratnya Paulus, sampai surat-surat rasul-rasul yang lain, kita baca semua. Giliran mau masuk wahyu, kita nggak mau. Rasanya nggak lengkap kita mengetahui satu pesan buku firman Tuhan itu, Bapak-Ibu. Mungkin meskipun kita baca Daniel, Daniel juga berbicara tentang detail, tentang akhir jaman. Yesaya, Yeshkia, semua nabi-nabi berbicara. Tetapi gambaran jelas, itu ada di dalam wahyu. Kita mau nggak mau, kalau kita percaya bahwa firman Tuhan itu full, kita harus terima semuanya. Jangan cuma terima depannya aja. Nggak mau terima belakangnya. Begitu. Ibu-ibu. Jadi, kita nanti takutnya kita percayanya setengah-setengah juga nanti. Itu, Bu Chris ya. Jadi, pertanyaannya agak berkembang nih, Pak. Bagaimana dengan sikap kita menghadapi orang-orang atau gereja lah. Tadi kan Bapak sempat bilang, yuk ke gembala-gembalanya kita ajang. Ibu-ibu orang tuanya kita ajang. Kita kan untuk mengenal Tuhan. Nah, bagaimana dengan gereja-gereja? Terus, kebetulan orang tuanya juga berjemaat di gereja tersebut yang pertama, mereka menolak untuk berbahasa roh. Mereka tidak menolak roh kudus, tapi untuk karunia berbahasa roh mereka menolak. Kedua, mereka tidak percaya dengan adanya akhir zaman. Nah, bagaimana menyikapi hal seperti itu, Pak? Karena kan untuk pendekatan itu kan, kalau saya, karena saya bergerak di bidang anak-anak, saya lebih ke anak-anak kedu. Kalian bisa cerita ke orang tua. Gitu sih, kalau saya berpikirnya gitu. Untuk gereja yang tidak percaya kepada akhir zaman, saya sendiri jadi malah meragukan dan bertanya-tanya. Kita ini mau percayanya setengah-setengah atau full. Kalau kita mau percaya full, ya percaya aja semuanya. Kalau kita nggak percaya akhir zaman, kalau gereja nggak percaya akhir zaman, terus yang ditulis sama Daniel, sama para nabi, dan Wahyu, Yohanes di Wahyu, itu cerita apa? Itu kan cerita akhir zaman. Apakah itu fiksi, lalu menjadi itu hanya khayalan Yohanes? Ya nggak bisa. Karena semua yang ditulis dari kejadian sampai malayaki, yang ditulis oleh Yesaya tentang kelahiran Tuhan, Yesus itu kan dari mau kedatangannya, sampai lahirnya, cara lahirnya, selama hidupnya, sengsaranya, matinya, dikuburkannya, sampai bangkit, sampai kedatangannya, itu sudah ditulis 700 tahun sebelum semuanya itu jadi. Dan itu tergenapi semua. Nah itu kalau itu kita percaya, gereja-gereja percaya semua karena sudah terjadi. Kalau untuk yang belum terjadi, lalu kita mau bilang kita nggak percaya. Ya kita jadi nggak komplit, percaya iman percaya kita. Yesaya nulis waktu itu, mungkin yang belum mengalami Tuhan juga mikir-mikir, mana ada, mana ada darah melahirkan, mana ada, mungkin juga. Tapi setelah generasi kita ini, kita adalah generasi setelah Kristus. Jadi kita gampang untuk percaya, karena sudah terjadi. Sekarang ini tantangan kita adalah untuk percaya sesuatu yang belum terjadi. Nah begitu. Jadi kalau gereja-gereja juga gagal memahami nubuatan firman Tuhan, atau tidak percaya bahkan. Saya kalau mau ditanya bagaimana dengan mereka, pertama-tama ya kita doakan supaya roh kudus memberikan pewahyuan khusus jadinya untuk gereja-gereja ini. Yang kedua, kita harus berani sampaikan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Ini bukan kebenaran kita, tapi kebenaran firman Tuhan. Begitu, Bu Grace. Terima kasih, Pak Lut. Sedikit, Pak Lut. Boleh nggak sedikit? Akan, Bu. Kelihatannya, Pak, kelihatannya, gereja-gereja seperti gereja suku tadi, kelihatannya bukan tidak percaya, tetapi barangkali jangan-jangan pikiran mereka masih 2.000 tahun lalik, 2.000 tahun lagi itu, jadi nanti aja gitu. Ngapain dari sekarang repot-repot, barangkali begitu pemikiran mereka. Nggak membahas gitu loh, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, kalau seperti itu suruh baca di Hosea 6, ayat 2. Hosea 6, ayat 2, itu mengatakan, hanya dua hari. Pada hari yang ketiga, akan dipulihkan. Hosea 6, ayat 2, ia akan menghidupkan kita sesudah dua hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup dihadapannya. Itu berbicara tentang Israel, tentang gereja Tuhan. Cuma ada waktu dua hari kita ini. Hari yang ketiga, itu adalah hari milenium, seribu tahun. Dua hari, satu hari kan seribu tahun. Dua hari, dua ribu tahun. Dua ribu tahun sejak kedatangan Tuhan Yesus, itu hari ini. Kalau mereka nunggu lagi dua ribu tahun lagi, dua hari lagi jadinya, jadi tahun empat ribu. Itu nggak menggenapi firman Tuhan. karena Hosea cuma mencatat dua hari. Tidak tiga hari, tidak empat hari. Karena hari yang ketiga, kita sudah masuk hari milenium damai, seribu tahun damai itu. Jadi ya ini masalah penafsiran, masalah bagaimana cara kita memahami firman Tuhan, memang ada perbedaan. Tetapi kita kembali kepada apa yang tertulis, bukan kembali kepada apa yang kita pikirkan. karena pikiran kita belum tentu pas dengan firman Tuhan. Jadi kita nggak bisa membolak-balik firman Tuhan supaya cocok dengan pikiran kita. Kita harus menyesuaikan pikiran kita kepada firman Tuhan. Walaupun gembala. Gembala nggak boleh main seenaknya sendiri. Ngajarin jemaat. Kita masih nunggu ya sampai 4 ribu tahun. Tahun 4 ribu Tuhan Yesus baru datang. Nggak ada dasarnya itu. begitu Bu Elvina. Terima kasih Pak Lut, itu sudah selesai membuat karya tulis nanti buat anak-anak. Haleluya. Mantap. Mungkin masih ada yang mau bertanya lagi atau mau dari Cak, dari Pak Robi, dari Ho. Pak Robi. Pak Dhani. Pak Dhani. Pak Dhani. Ya sudah di chat. Baca di chatting. Baca di chatting. Sudah ada. Pak Dhani mau dibacain atau mau baca sendiri? Ya bacain deh. Oke, dari Pak Robi dari Ho ya. Shalom Pak Dhani sepangat. Mohon penjelasan tentang doktrin pengajaran akhir jaman. Ada tiga hal. Satu, pre-tribulation. Kedua, mid-tribulation. Dan ketiga, post-tribulation. Mana yang benar menurut perspektif Alkitab. Bahkan ada juga pre-wars, pengangkatan terjadi sesaat sebelum cawan murka Tuhan ditumpahkan kepada Antikristus. Oke, jawabannya semua benar Pak. Jadi ada pre, ada mid, ada post. Pre-wars. Semua benar. Nah itu nanti dijelaskan di dua minggu ke depan tentang minggu depan kan tentang khotbah Yesus tentang akhir zaman. Lalu minggu depannya lagi kita bicara tentang rapture, pengangkatan. Nah disitu ada garis besar sedikit tentang peta zaman. Ini kadang saya tukar-tukar nih mau peta zaman dulu baru kedataan Yesus atau mau kedataan Yesus dulu baru peta zaman. Tapi semuanya benar Pak. Jadi nanti saya jelaskan panjang. Lanjut. Terima kasih Pak Denny nanti jumpa lagi. Terima kasih. Atau saya garis besarnya gini dulu. Jadi kalau pre-tribulation itu adalah pengangkatan untuk gereja Tuhan. Ini kan masa gereja 2000 tahun puncaknya adalah pre-sebelum masa 7 tahun. Masa kesusahan Israel ya. Nah kemudian yang di pertengahan ini adalah pengangkatan untuk Israel. 144.000 orang Yahudi khususnya yang mereka dan juga orang-orang Kristian yang tertinggal yang apa namanya bertobat ataupun melayani. Nah kemudian yang post-tribulation ada semua ayatnya ini. Kedua untuk mereka yang martir. Mereka yang dipenggau kepalanya. Mereka yang martir dan satu lagi ada juga Musa dan Elia dia rapture. Itu di post. Nah post-tribulation itu pre-word sebelum masa murka. Jadi kita itu diangkat untuk lupu dari murka. Nah setelah diangkat semua baru masuk tujuh cawan murka wahyu 16. Itu garis besarnya. Jadi benar semua itu. Terima kasih Pak Dhani. Terima kasih. Pertanyaan untuk Pak Lut daripada Piti Kwan. Pada Pak Lut bagaimana dengan anak Tuhan yang di luar negeri yang mengizinkan LGBT mereka katanya dipaksa untuk mendatangkan mengakui tidak menolak LGBT. Oh iya di Eropa begitu sekarang. Di gereja di Sweden kemarin yang kemarin saya tunjukkan malah bukan anak-anaknya tapi gerejanya semuanya mengakui LGBT. Waktu itu Pak Hari menjelaskan ada toilet juga ada gender gender X gitu ya. Ada toilet juga sekarang sudah dibuat toilet antara pria dan wanita tidak jelas gitu. Lama-lama saya khawatirnya ada gereja LGBT lama-lama gitu. Ya sudah kalau sudah kayak gitu Sodom dan Gomorrah bagaimana dengan anak-anak kita anak-anak bapak ibu yang ada di Eropa suruh ke gereja apa ya kan sebagai orang tua punya otoritas ya suruh ke gereja supaya ikut dalam komunitas gitu dalam gereja-gereja lokal nggak bisa karena di Eropa ini trendnya begini bapak ibu saya nggak mau ke gereja lokal saya mau langsung diajar sama roh kudus begitu jadi duduk-duduk di taman gitu sambil menanti roh kudus ngajar langsung jadi nggak masuk gereja nggak bisa begitu kan kita perlu digembalakan iya kata mereka saya digembalakan langsung sama gembala agung Tuhan Yesus ngawur aja digembalakan langsung kan kita perlu gembala-gembala di dunia ini gitu Tuhan Yesus juga perintahkan murid-muridnya untuk mengembalakan Tuhan Yesus perintahnya kepada murid-murid apa gembalakanlah domba-dombaku Yesus nggak bilang kamu nggak usah gembalakan saya gembalakan sendiri Yesus nggak pernah ngomong begitu tapi ini anak-anak orang-orang Indonesia juga yang ada di Eropa ini udah pada kemana-mana jadinya gitu begitu Bu Chris di Eropa suruh ke gereja supaya tertanam tertancap bertumbuh berbuah di dalam gereja lokal begitu mungkin saya informasikan dikit ya di Jakarta di Indonesia ada juga persekutuan orang-orang gay ya ibadah banci-banci saya pernah kotbah nyanyi siapakah aku ini Tuhan langsung mereka kur banci jadi jadi apa di darah sempaka putih semua tahu itu hamba-hambat Tuhannya banyak juga 70 orang gay dan sebagainya tapi mereka bertobat ya lepas dari kedagingannya dan ada pendeta kita makanya ada GB itu gereja banci Indonesia jadi tapi mereka udah memang berat pelepasan dari homoseksnya dari lesbiannya tapi ada yang karunia melayani seperti itu jadi Pak gimana Pak kalau ada orang-orang seperti ini ya layani saja sesuai karunianya ya artinya memang harus dibawa ke komunitas gereja jadi jadi habis selesai-seai KKR itu teruskan ke percenongan gak makan nah mereka itu kalau malam ya ngamen tetap habis ngamen betapa baiknya engkau Tuhan nyanyi gitu tetap sampai di meja saya eh Pak Pendeta gak jadi pindah jadi apa namanya itulah para banci-banci banyak yang udah memang pelayanan khusus ya ada karunia khusus kita rebutlah mereka ya Tuhan berkati Pak Lut emang di di taman-taman situ ada roh kudus bisa ada yang memimpin mereka nyanyi apa-apa kok di taman-taman ada roh kudus langsung bagaimana maksudnya ada beberapa orang yang maunya begitu gitu gak mau gak mau dimuridkan gak mau dikembalakan maunya langsung dari roh kudus jadi kalau ngomong ini roh kudus ngomong sama saya langsung begitu gitu tapi mereka tidak bertumbuh dalam gereja lokal begitu ya jadi Bapak Ibu kalau punya anak atau keluarga di Eropa di Amerika sarankan atau agak dorong mereka untuk mau tertanam di gereja lokal kalau gak tertanam gak tahu pertumbuhan imannya bagaimana ya lanjut dari mana lagi masih banyak sekali pertanyaan yang belum di cowok baca aja semuanya dari Ibu Maities Pak Hari Pak Dhani benarka COVID-19 vaksin dan bitcoin sekarang adalah skenario EG bisa jelaskan mengenai EG dan sepak terjangnya dan benarkah rapture terjadi lebih dari satu kali terima kasih Iji itu apa ya di European mungkin tahu Pak Hari Pak Hari gak sih apa-apa EG Ibu Meity bisa dijelaskan mungkin Bu Meity apa yang dimasukkan Eji silahkan Bu Meity ada di chatnya elite global kata Bu Meity oh elite global silahkan Pak Hari aja deh jadi apakah COVID benarkah COVID benarkah COVID-19 vaksin dan bitcoin adalah skenario elite global bisa jelaskan mengenai elite global dan sepak terjangnya dan benarkah rapture terjadi lebih dari satu kali nah kalau rapture lebih dari satu kali saya jawab ya udah lanjut Pak Hari lanjut ya kalau kayak virus vaksin diciptakan oleh mereka bisa iya saya bilang bisa iya ya karena mereka memang sudah punya skenario ke arah situ ya tapi mana yang keluar saat ini COVID-19 apakah dari mereka atau bukan itu juga saya gak berani mengatakannya ya pasti kalau Tuhan izinkan sih ya bisa ya semua dilepas karena ini sesuatu yang unik sekali dengan COVID-19 ini saya juga bertanya sama Tuhan kalau saya berdoa ini maksud Tuhan apa sih kalau dengan COVID-19 kalau ini bukan daripadamu tujuanmu apa Tuhan saya bertanya gitu ya sampai gereja tapi sekarang saya udah on set aja orang masih pada takut ke gereja ya ada apa dengan ini atau apakah ini Tuhan izinkan dari antikris sudah mulai ya saja Tuhan keluarkan ini supaya kita semakin sungguh-sungguh juga bisa tapi saya percaya di belakang itu elite global itu memang sudah menyiapkan semuanya ya termasuk pengendalian cuaca ya kontrol perang kontrol biaya apa dari ekonomi melalui bitcoin dan sebagainya ya mereka sudah melakukan itu semua ya itu itu bu dari 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 saya mau bertanya gimana lihat bukannya yang tadi ngomong film saya aja bu saya mau tanya ke Pak Hary boleh boleh silahkan ini baru tanya Pak Pak Hary ya kalau mengenai film-film yang Bapak tadi siar itu kan ada beberapa tuh ya itu pernah saya tonton juga sih beberapa tahunnya lalu itu kan film-film yang udah jadul juga ya cuman dulu sempat ada kayak jadi perdebatan juga Pak karena mereka ada yang gagal paham tentang David C. Kot soalnya disitu kan pemeran utamanya itu si Tom Hanks sama si siapa Tina Tina Michael ya anama-anama aslinya nah disitu kan ada penjelasan dari Profesor Tibing itu yang main di X-Men Ian Ian Michael juga an nama aslinya nah itu kan disitu mereka menjelaskan tentang gambar-gambar contoh kayak yang Yesus ada di perjamuan itu kan jadi sebenarnya yang di sebelah kanannya Yesus itu bukan di antara 12 murid itu gitu ternyata itu adalah Maria Magdalena nah kenapa ya karena memang Yesus itu menikah sama Maria Magdalena gitu kan jadi kenapa bentuknya V nah di antara Yesus itu nyender gini kan kondisi kepalanya itu kan bentuknya jadi V gitu kan ke samping sampingnya itu Maria Magdalena nah itu kenapa bentuknya seperti itu nah itu melambangkan kurva dan itu melambangkan apa namanya alat kelamin laki-laki nah seperti itu kan Pak nah dari penjelasan si Profesor Tibing itu itu yang banyak diabsor sama teman-teman zaman dulu Pak zaman masa kuliah itu jadi kayak yang itu juga kalau kita gak perlu pendampingan secara mengerti mungkin jadi banyak orang yang salah fokus jadi dulu aku juga berjuang tuh Pak menjelaskan gak seperti itu karena kan konteksnya disitu film itu si Tom Hanks itu juga kan sebagai orang memang believe ya kayak percaya dalam hati bahwa memang yang di dalam hati itu adalah roh kudus soalnya si yang pemeran utamanya yang cewek itu si Tina itu itu kan mengaku sebagai titisan daripada Yesus Christ seperti itu kan karena memang kuburan si Holy Grill itu kan ada di Louvre ada di Louvre kan yang ada di Perancis nah seperti itu kan Pak jadi kayak yang mereka juga agak sedikit dulu jadi jangan dijelasin Profesor Tibing itu tadi gimana kan konteksnya disitu Tibing itu kan sebagai antagonis jadi kayak mereka menjelaskan sesuai teoretikannya dia sebagai Profesor jadi kayak mengapa ya mendistriksi dari penjelasannya Tom Hanks itu secara Tom Hanks kan percayanya secara spiritual bahwa memang ya itu semua yang memimpin roh kudus bahwa dia kan ngomong soalnya aku dulu pernah terprosok dalam sumur dan udah gak ada harapan aku bisa selamat tapi aku percaya ketika aku pas berdoa terus tiba-tiba ada orang yang datang menyelamatkan aku nah itu suatu hal yang mustahil kan kata dia kan tapi aku percaya bahwa dia mendengar dan dia ada dalam hati nah seperti itu kan Pak jadi kayak itu ada kontroversi gitu loh Pak jadi ketika mungkin orang-orang ini pada searching terus nonton kalau mereka gak ngerti secara garis besarnya nanti loh oh sejarahnya begini sejarahnya seperti itu gitu kan oh Yesus seperti ini oh Maria Magdalena ternyata Yesus menikah nih sama Maria Magdalena karena kan si Profesor Tidding itu kan menjelaskan seperti itu kan Pak itu zaman dulu ya berapa tahun yang lalu jadi kayak aku juga berusaha untuk menjelaskan mereka seperti itu kayak no you see me gitu-gitu jadi mereka juga nanti takutnya kalau gak mengerti secara straight forwardnya secara alkitabianya nanti mereka mengikuti alur ceritanya seperti itu gitu loh gitu Pak ya Pak Indra terima kasih yang menariknya saya punya teman buat ngobrol film juga nih ya memang yang saya masukkan tadi itu ada yang lama ada yang baru juga kayak Geostorm itu baru apalagi Greenland ya itu film baru kemudian sequelnya David Zikut itu yang Inverno juga 2016 jadi latih belum terlalu lama nah yang saya masukkan disitu itu adalah semua tanda-tanda akhir zaman ya walaupun diplesetkan ya walaupun diplesetkan tidak sesuai dengan firman Tuhan saya setuju dengan Pak Indra kalau kita tidak mendampingi mereka mereka akan menganggap ini hal kebenaran itu yang bahaya ya makanya saya pernah sampaikan berapa siang lalu ditanya jawab mengenai berapa film yang menyesatkan ya seperti David Zikut ini bicara tadi si Sophie itu ya yang diselamatkan dari lubang sumur itu dianggap sebagai anaknya Yesus ya keturun dari anak Yesus dengan Maria Magdalena makanya akan diselamatkan oleh Opus Dei dari kelompok biarawan yang rebutan dengan Theory of Sun organisasi rahasia nah jadi saya gak panjang sini karena mungkin banyak peserta yang sini juga yang kurang memahami kemudian ada film berikutnya adalah Angels and Demons nah ini ada muncul Illuminati di sini churn dan sebagainya dan keterlibatan Katolik Romah ada Paul Speus yang meninggal akibat konspirasi dan sebagainya kemudian ditutup dengan film Inferno yang tahun 2016 itu kurang lebih sesuai dengan apa yang elite global itu sedang pikirkan yaitu senjata pemusnah bio-weapon dengan tujuan agenda depopulasi nah kalau film Now You See Me itu jelas mengarah ke Illuminati dengan mengambil konsep The Force Force Man keempat penunggang kuda dalam kitab Wahyu kuda hijau kuda putih kuda hitam kuda merah seperti itu jadi benar Pak Hindra memang sangat sulit cari film yang sesuai dengan firman Tuhan yang ada adalah penyesatan semua semua penyesatan oleh karena itu kita perlu mendampingi anak-anak kita kalau Bapak Ibu tidak suka film silahkan baca referensinya saja sinopsisnya ini film mengenai apa sih nah kalau anak-anak kita ngobrol ya kita jelasin kalau teman kita ngobrol kita jelasin jangan sampai kayak siapa tempoh hari siapa ya kakaknya siapa kali ketemu bilang may force be with you bukan God bless you may force be with you jadi pengaruh-pengaruh film yang menyesatkan itu sudah sangat luar biasa sekali itu Pak Hindra ya terima kasih masih ada beberapa pertanyaan tapi waktunya sudah tidak banyak jadi mungkin penjawabannya agak disingkat-singkat jelas padat urapannya kalau meminjam istilah Pak Tim ini dari Ibu Lin tadi mana ya Ibu Lin dari Ibu Lin Pak Adani Palut apa yang dimaksud dengan ayat di Ibrani 11 ayat pasal sorry apa yang dimaksud dengan ayat pasal Ibrani 11 ayat 39 sampai 40 belum buka Ibrani 11 ayat 39 sampai 40 oke yang lain dulu coba saya mesti buka dulu ini kaitan dengan air zaman bukan kalau enggak kaitan air zaman nanti deh oke kalau begitu yang lain dulu padani saya mau tanya YSKL 3 ayat 18 120 mengenai keselamatan seseorang berarti berat tugas kita yang sudah mengerti firman Tuhan padahal keselamatan pribadi lepas pribadi ya Pak ya itu boleh kepalut dulu Pak ya Pak yang Ibrani 11 mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan nah itu ayat yang ditanyakan saya merasa sepertinya waktu itu Pak Dhani atau Pak Hari pernah menjelaskan ayat ini di modul C kalau nggak salah pernah ada yang nanya juga dan memang ayat ini perlu pemahaman penelaan tapi saya memahaminya begini Bapak Ibu orang-orang yang di dalam Ibrani 11 para pahlawan iman yang dijelaskan ini mereka beriman bahwa akan ada akan terjadi janji yang dijanjikan Tuhan bahwa Yesus akan datang dan mengalahkan dosa dan kematian dan gitu kan dan tapi mereka tidak mengalami Tuhan Yesus kitalah sekarang generasi ini yang mengalaminya dan kita bisa percaya bisa mendapat anugerah itu karena apa karena Israel menolak karena Israel menolak maka keselamatan itu sampai kepada Gentiles yaitu termasuk kita ini gitu kan dan kita menerima keselamatan itu gitu tetapi tetapi mereka yang punya iman bahwa Yesus akan datang dan menyelamatkan itu mereka semuanya dikatakan disini tidak memperoleh apa yang dijanjikan sekalipun iman mereka memberikan kepada mereka tetapi mereka akan disempurnakan menerima karena saudara dan saya menerima janji keselamatan itu di ayat sebelumnya atau di ayat berapa tadi saya baca sebentar ayat 10 kalau gak salah di Ibrani 11 ayat 10 sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah inilah penantian orang-orang yang punya iman itu tetapi tidak mengalami Kristus mereka menanti-nantikan dan nanti pada akhirnya nyambung dengan Hosea 6 ayat 2 tadi after today setelah 2 hari akan direvive revive itu direvival akan dipulihkan dan disitulah mereka akan menerima kesempurnaan itu karena Bapak dan Ibu kita orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus menanti-nantikan kedatangannya kembali nanti setelah rapture yang pertama karena rapture 3 kali jadi kalau mesti nyebut rapture setelah rapture yang pertama lalu nanti kita akan dijemput di awan-awan dan setelah 2 hari selesai 2000 tahun ini selesai mereka semua akan dipulihkan yaitu Israel akan dipulihkan walaupun mereka masuk ke dalam 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua mereka masuk tetapi pada waktu Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjejakkan kakinya di atas bumi mereka semua akan menerima apa yang dijanjikan itu bagi mereka yang percaya dan masuk ke dalam hari ketiga seribu tahun damai saya memahaminya Ibrani 11 39 40 begitu Pak Lut Pak Lut makasih tapi ini yang di ayat 39 itu dibilang sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik berarti ini mereka ini kan sudah terbukti iman mereka itu cuman yang saya kurang jelas itu tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan berarti kita punya tanggung jawab juga ya Pak Lut untuk mereka sampai pada itu yang dijanjikan itu ya nah barangkali nanti Pak Dhani atau Pak Hary atau Pak Tim juga membantu mereka ini pahlawan iman yang sudah terbukti imannya tapi pertanyaan saya kita seolah-olah yang punya tanggung jawab juga untuk sementara kita ini masih menuju kepada kesempurnaan itu berarti kita punya tanggung jawab juga Pak untuk mereka sampai pada kesempurnaan begitu ya Pak ini yang saya kurang mengerti begitu Pak iya ibu bapak ibu kalau bapak ibu membaca berita-berita terakhir tadi pagi saya baru dapat postingan orang-orang Yahudi orang-orang Israel kemarin itu banyak yang menikah dengan kaum Kedar gitu dan menikahnya itu di tempat ibadahnya Kedar gitu ada yang pro ada yang kontra gitu mereka ini keturunan mereka dan keturunannya ini kan mereka menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat meskipun bapak leluhur mereka Abraham Isaac Yaakob dan seterusnya mereka punya iman yang dicatat dalam kejadian 11 itu mereka punya iman tetapi mereka tidak menerima apa yang dijanjikannya tetapi di ayat 40 dikatakan dengan jelas mereka akan dibuat sempurna bersama dengan kita itu terjemahan di bahasa Inggris saya baca begitu bersama dengan kita mereka akan disempurnakan makasih Pak Lut Pak Lut Pak Dhani saya ingin kontribusi Ibrani 11 Martin Gultom ya suaranya ya silahkan silahkan Pak oke ya tentu yang agak misteri gini kan tidak hanya satu tafsir ya akan punya beberapa pandangan ini saya pakai HP istriku jadi kata sempurna disini mereka itu digambarkan sebagai pelari estafet kan estafet itu satu tongkat dilarikan oleh 4 atau 5 orang jadi juara 1 pelari 1 juara pelari 2 sampai pelari 4 juara tapi kalau pelari kelimanya gagal gitu maka tidak dapat jadi rencana Tuhan kerajaan Allah di bumi rencana keselamatan yang sempurna itu penentunya kita di akhir zaman the fullness of the kingdom of God the fullness of the plan of Christ jadi kalau gereja gagal menyelesaikannya maka yang mereka-mereka yang terdahulu menjadi agennya Tuhan di bumi menghadirkan kebenaran itu menjadi useless karena di bumi kerajaan Allah tidak dirikan itu adalah salah satu yang saya pernah dengar gitu ya jadi kata sempurnanya adalah kesempurnaan menggenapkan rencana Allah gitu jadi sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita ya kita umat dipenuhi roh kudus ya akhir zaman mereka kan cuma beberapa orang aja yang dipakai roh 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 the holy spirit is hovering ya kalau kita kan indwelling kita jadi rumahnya roh kudus mereka istilahnya tempat mampir sejenak gitu jadi tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan artinya menerima upahnya ya kan kalau sebuah proyek itu gagal gitu istilahnya maka seluruh dari pekerja kan gak dapat upah jadi itu pengertian sempurnanya di sana gitu sehingga kita inilah yang menjadikan pelari kelima atau terakhir membawa ke garis finish itu salah satu tafsiran terima kasih silahkan Tuhan berkati ya bahasanya saya itu penuntas amanat agung yang menuntaskan jadi kita nih pelari estafet terakhir ya pemenang itu tergantung sama yang terakhir jadi walaupun pelari estafet yang nomor 1 2 3 cepat yang keempat lelat gak nyampe garis finish ya gak sempurna larinya mungkin udah habis waktu ini ada Ibu Yuliana Pinkan tentang YSKL 3 ya 18-20 kan kalau kamu tahu orang lain berbuat salah tapi kamu gak ngasih tahu ya kesalahannya dipimparkan pada kita nah tapi orang itu akan mati dalam kesalahannya tapi kalau kita memberitahukan kesalahannya dan dia tidak mau bertobat maksudnya ya dia akan mati dalam kesalahannya nah ini konteksnya untuk YSKL sebetulnya jadi Nabi kalau dikasih firman tapi dia gak negur ya kesalahan orang itu akan ditimpakan nah ini memang dipakai juga untuk kita yang sekarang ini tetapi ini tidak bicara keselamatan ya cuma damai sejahtera aja hilang ya jadi artinya kita dikasih tahu Tuhan pertobatkan si A si B tapi kita gak memberitahukan atau gak menegur dengan firman Tuhan itu kesalahan orang itu bisa dibebankan pada kita sehingga kita hilang damai sejahtera tapi ini tidak bicara keselamatan hidup kekal ya ini konteksnya masalah kalau masalah damai sejahtera aja jadi kita contohnya ya Bapak Ibu ini bener-bener Tuhan bilang kasih tahu itu segera injili saya ragu-ragu gitu ini di Bandung ini dan saya disuruh ngikutin dia sampai ke toko sampai di toko saya masuk tapi udah lah nanti aja deh nah akhirnya di toko itu saya bingung mau ngapain karena saya gak rencana masuk ke toko itu terus begitu keluar tapi pengen terjadi orang itu lari nyebrang ketabrak mobil ceder meninggal aduh saya langsung saya minta maaf sejak itu saya gak berani lagi nunda-nunda dapat sesuatu pokoknya percaya pada Yesus Tuhan apa namanya mengasih engkau segera sampaikan itu sampai dua minggu terbayang-bayang wajahnya terbayang-bayang dan akhirnya saya terus sampai ke keluarganya saya temanin dan ternyata betul-betul dia lagi gak percaya Tuhan waduh binasannya wangit nah jadi seorang ini akhir zaman ini ada PR nih Tuhan bekerja ya segera sampaikan apa yang bisa kita ucapkan Yesus ucapkan itu sebuah pesan di akhir zaman oke saya kembalikan ke Pak Tim udah jam 3 mungkin yang lain nanti sambil jalan ya Yes hari ini semua pertanyaan dijawab dengan tuntas tepat jam 3 prestasi untuk Pak Lut Pak Hari Pak Dhani selamat selamat yeay minggu depan kuis kayaknya Bu Dhani ngejar Kak Kak Kris ngejar itu ngejar hadiah kayaknya saya gak malah gak dapet hadiahnya kok Pak oke Bapak Ibu ada pengumuman yang pertama yang rindu menambah minyak dan praktek penyembahan ada penyalurannya adalah di penyembahan fajar tidak ada alasan karena pasti ada di rumah tidak ada jam kantor yang kerjanya jam 4 kecuali Pak Lut jam tidur itu jadi ada Senin Selasa Rabu Sabtu satu jam Kemis Jumat Minggu dua jam sekarang supaya atraktif dan kreatif kita buat satu hari ada pesan remas satu pasal kita masuk di kisah rasul pasal yang ke-6 Senin besok kisah rasul pasal 7 yang kedua pemuritan profetik profetik teaching tiap selasa dimuritkan secara profetik untuk mendengar suara Tuhan menjalankan suara Tuhan linknya ada lalu ketiga ada diklat lima kali pertemuan untuk profetik army pengajarnya Ibu Christine dan tim profetik pusat jam 7 malam sampai jam 9 malam semuanya free ketiga akhir zaman kita minggu depan kedua silahkan Pak Dhani minggu depan ini kita masuk modul A2 season A2 kita bahas tentang kotbah Yesus dan akhir zaman karena yang akan datang kedua kali Tuhan Yesus maka yang tahu persis peristiwa kedatangan kedua kali adalah Tuhan Yesus sendiri nah jadi kita akan bongkar semua kotbah Yesus dari Matius dari Markus Lukas dan semuanya nah jadi nanti Bapak Ibu tolong bantu share ya sebar kita mungkin saya seminggu ini akan fokus untuk menyebarkan semua informasi ini di semua media sosial yang ada ini apa ID-nya ada tiap hari Sabtu sama ID-nya nomor ini hari Minggu yang ini hari Minggu Pak kalau sekalian hari Minggu tanya-jawab ya nah kalau tanya-jawab seperti hari ini Bapak Ibu tetap poin utamanya tanya-jawabnya dari bahan yang dari seminar tetapi boleh bertanya juga tentang hal-hal yang lain asal masih ber wilayah di akhir zaman jam 1 sampai jam 3 ya itu baik maaf Pak Tim tadi lupa ada belum mungkin siapa yang baru pertama kali tolong namanya di chat mungkin Anda dapat informasi dari baik mari kita sapa ayo cari yang baru pertama kali tadi Pak Robi pacarnya Bu mantan pacar dari Dariho nah itu Pastor Robi Dariho yang baru mohon Pastor Robi di chat nomor WA-nya Bapak ya grup soalnya nanti informasi banyak di grup supaya ada yang baru lagi siapa jadi Bu Meri Dariho sudah memenangkan jiwa Pastor Robi Dariho gak mudah loh ngajak suami dia tuh bukunya banyak tuh bukunya itu bukunya S1 S2 S3 itu ada lagi yang baru silahkan oke tidak ada banyak yang gak ada wajah tutup kamera semua tutup kamera ada PDM Tio Min Ibu Meti Pak baru Pak Ibu Meti selamat datang dari mana Bu buka mic dari Great Miracle dari Great Miracle hari Sabtu baik ada Gideon Lama Denny Irawan Winnie Winnie Selin Elmora baik oke bukannya tadi Pak Pak itu ya saya punya istrinya Pak Martin Pak Martin Gultom Mora itu kembaran saya kembaran lagi istri itu kembaran tuh oh bukan belahan jiwa belahan jiwa mohon selinnya beda ya tetap ngikutin terus membagi saya tahu saya tidak dibalas makasih oh Bu Meti yang mungkin Pak yang belum ada di grup boleh masukin nomor WhatsApp dan nama dan kuota jadi nanti dimasukkan ke grup sangka kalah tahu nggak Pak Dhani supaya mereka mau ngetik nama dan WA masih materi motor atau mobil pasti sponsornya Pak Tim dong Pak Tim saya pernah masukin nama sama nomor HP tapi nggak di follow didiamkan aja selama ini saya ngikutinya dari Youtube Ibu Heni Irawan ya mohon maaf mana Pak John Pak John minta maaf sama Bu Heni nggak apa-apa saya ngikutinya dari Youtube aja ya Bu Heni tolong di chat nomor WA-nya Ibu sama rekening sekalian saya langsung masukin ya oke kalian nomor rekeningnya Bu Heni ya Mati mau kirim ya nah bener kalau ditanya nomor rekening mungkin pada nulis tuh ya yang di Youtube juga silahkan kalau mau nulis nomor HP-nya bisa kirim saya dapat banyak member itu dari malah dari yang nonton di TV jadi nomor kita ada masuk situ tapi juga bisa ke admin jadi kalau Youtube langsung kirim ke pribadi itu kan ada PM ya DM ya direct message silahkan tinggalkan nomornya disitu baik saya diingatkan satu closing statement ketaatan yang sejati dimulai dari ketaatan dari perkara-perkara kecil menyongso akhirnya akhir jaman tadi cukup ngeri juga waktu Pak Lut berani berkata kalau kita sekolah-sekolah terus tanpa tahu ujungnya jangan-jangan kita gonta-ganti sekolah nah Bapak Ibu jangan terjebak dengan mohon maaf aturan gereja lokal jika memang aturan gereja lokal itu kurang lengkap Anda bisa belajar kok ingat loh saya tidak nyuruh keluar jangan tetap setia di situ tapi Anda bisa tambah belajar saya belajar dari Pak Hari tentang film akhir jaman tentang Babel dan kawan-kawannya kalau Pak Lut tentang Eropa dan Antikrisya Pak Dhani tentang akhir jaman dengan pembukaan dari Alkitabnya jadi semua kita nambah wawasan dan kalau itu memang sesuai firman Tuhan kebenaran itu akan memerdekakan kita dan mulai kita memuridkan orang-orang untuk kita bersama bertumbuh bersama saya ingatkan terakhir ketaatan yang sejati dimulai dari ketaatan dari perkara yang kecil roh kudus bicara taat seperti Pak Dhani tadi injili bagiling bagiling ancam ancam saya bahkan tergerak Pak Lut kita bikin akhir jaman khusus pendeta hari pendeta-pendeta yang nyentrik kalau perlu kita undang yang temannya Pak Lut itu yang di sana saya tidak sebut nama takut viral nanti saya setuju Pak Tim setuju ya jadi kita bikin khusus pendeta-pendeta yang nyentrik tapi Bapak Ibu tetap ikut kita biar lihat pendeta debat pendeta boleh mendebat saya sedang mau bikin sama Mas Jarot tolong didoakan ya bikin keluarga Indonesia bahagia akhir zaman pertanya suami istri video pesertanya ditutup pertanyaannya boleh pertanyaan yang berani tapi ini gak mudah ngejap suami istri kan jadi kau punya suami gimana sebagai pelajaran ikut pinjem cariin dong Pak Tim pinjem pinjem aduh itu the point banget kalau cariin boleh kalau pinjem jangan ya dosa bagus itu dengan Pak Jarot itu bagus saya sering nonton di TV TV live mantap temanya seru seru itu Pak dia semua ayat tentang seks bebas seks selingkuh apa layarnya iya bagus itu jadi kalau Pak Dhani saya lihat otaknya akhir zaman Pak Jarot otaknya tapi tapi gak mudah tolong didoakan nah ini yang pendeta Pak Lut kita bikin akhir zaman khusus pendeta iya setuju supaya heboh kita tulis aja menentukan tanggal rapture yang tepat boleh kita mulai minggu depan tapi hasilnya Pak Dhani ya saya gak sanggup saya kalau suami istri jangan orang patah Pak Tim Pak Ayah kenapa saru-saru dia sungkan banget suami istri jadi jangan ajak suami istri kalau yang keluarga berdiri saya bagi akhir zaman itu videonya ditutup video ditutup nama di rubah jadi boleh tanya apa aja tapi saya lagi berdoa sudah waktunya belum kayaknya hostnya cocoknya Pak Hari kayaknya Pak David jangan kasih sium aja Pak David dia ditutup berarti gak perlu suami istri kan Pak sama gak kelihatan kan oh betul oh betul-betul betul-betul seperti Bu Titi ya iya Bu Titi cerdas banget ya huji Tuhan oke-oke pesertanya tidak harus suami istri jadi tanya kalau jumlah bagaimana kalau sendiri bagaimana itu ada pepatah itu kenapa Irma ketawa-ketawa Irma dengerin nih berakit-rakit ke hulu berenang-renang ketepian kalau mantan sudah ke penghulu kenapa masih sendirian itu anaknya ya saya masih single Pak hilang hampir salah saya oke gak apa-apa betul juga ya Bu Titi ya oke kita akan buat contoh Bu Basinarani tadi kalau mau cari kita carikan pendeta desa yang kampungan gitu ya ampun yang penting takut Tuhan Bu yang penting beda jenis kelamin Bu ya Pak terima aja terima ya gak apa-apa kampungan jangan kayak Ali Oncom baik supaya tetap kudus kita tutup doa ya ya mohon maaf karena memang kita harus sehari-hari tapi Pak Lut kita doakan ya khusus pendeta kita cari segala pujian syukur bagimu buka di dalam hidupmu buka aja kameranya buka aja kameranya buku datang sujud di hadapanmu ku menyembahmu menyembahmu Yesus ku menyembahmu semua di unmute menyani segala pujian sekali lagi segala pujian di aktif semua syukur bagimu kehadiran di dalam hidupmu kini ku datang sujud di hadapan mari kita buka tangan kita izinkan satu menit Tuhan berbicara spesial kepada kita berbicara lah Bapak terima kasih untuk pewahyuan pengajaran lewat hambamu Pester Dhani Pester Hari Pester Lut kami belajar satu statement ketaatan yang sejati dimulai dari ketaatan dari perkara yang kecil di akhir zaman ini spesial kami angkat tangan untuk pendeta-pendeta gereja-gereja yang tidak mau belajar akhir zaman bahkan anti akhir zaman tidak peduli lawat spesial Bapak terus pakai keluarga Pak Dhani keluarga Pak Hari keluarga Pak Lut kami akan berjumpa dalam program-program kami di online di onsite untuk kami siap menjadi murid dan mempelek Kristus yang memuridkan timalah berkat dari Allah Bapak Yesus Yesus dan Ruh Kudus sehat seumur hidupmu angkat dua tanganmu terima taruh di kepalamu katakan terima dua persen nointing dipulihkan jadi alat pemulihan diberkati jadi alat berkat dimulidkan jadi alat memulidkan dalam berkat Bapak Yesus dan Ruh Kudus sehat sampai rapture amin tampu tangan di Youtube terima kasih sampai jumpa Tuhan terus mengurapi amin